Masuk kerja harus pake orang dalam nih jadi ada komennya adalah pas jadi fresh graduate ngerasa kenapa dunia kerja isinya orang dalam orang dalam orang dalam Oke jadi gue sebenarnya adalah orang yang pro ketika masuk kerja itu pake orang dalam asalkan memang orang yang direferensikan itu kompeten Masalahnya kondisi lapangannya sekarang itu banyak yang masuk pake jalur orang dalam ini justru ya kompetensinya kalah sama orang yang gak punya orang dalam Jadi yang lebih mampu itu gak bisa bersaing karena ya mereka kalah mau sehebat apapun mereka kalah sama yang punya referensi Gue kan udah ngejelasin buat temen-temen semua kalian bisa ya malahan kalian wajib banget sih buat fresh graduate atau job seeker itu bikin link in Kalian bagusin kalian bikin portfolio kalian dan kalian carilah orang dalam itu dari link in Oke itu adalah sedikit tips dari gue sehingga banyak banget yang udah praktekin bahwa mereka bisa dapet kerja dari link in ini Kenapa? Karena cenderung kebanyakan perusahaan-perusahaan itu HR-HR itu nge-post duluan di link in mereka sebelum mereka post di portal pencarian kerja Atau sebelum mereka nge-post di website perusahaannya sehingga ini adalah colong start gitu buat kalian Dan gimana sih caranya buat nge-approach HR-HR ini atau orang dalam ini di perusahaan-perusahaan yang kalian pengen Nanti gue bakal bagi tips selanjutnya kalian bisa follow gue dulu dan komen siapa yang nyari kerja, susah, dan belum punya link in Silahkan tulis di kolom komentar